Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa arsitektur ITSB Kita lanjutkan kuliah pada hari ini Mata kuliah perancangan komputasi ini Kita sudah masuk minggu yang ketiga Nah, kali ini kita akan sedikit melanjutkan tentang dasar-dasar dari penggunaan grasshopper Nah, ini ada tiga poin yang mungkin hari ini bisa kalian lakukan Jadi kalian juga selain melihat video tutorial ini Kalian juga harus bisa mempraktekan apa yang sudah saya contohkan di sini Dan kemudian kalian mengumpulkan hasil pekerjaan kalian Lewat diskusi online di kampus seperti biasanya Kira-kira seperti itu ya Jadi, tiga poin yang kita bahas hari ini Ini ada tiga ya Yang pertama ini adalah membuat garis dari titik-titik yang sudah kita buat Cara membuat garis menggunakan grasshopper dari titik yang sudah kita buat Ini ada tiga cara yang akan didemokan Yang pertama ini kita menggunakan tools polyline Lalu yang kedua ini adalah menggunakan garis A ke B Nah, ini garis yang dibuat itu hanya dari satu titik ke titik yang lainnya Jadi, cuma menghubungkan dua titik saja Nah, tapi sebetulnya garis A ke B ini Itu bisa lebih dari dua titik ya Asalkan nanti kita menentukan titik-titik poin ya Poin pada grasshopper dan rhinoceros ini kita bisa menentukannya lebih dari satu titik Nah, nanti kita coba langsung saja ya Lalu yang ketiga itu adalah segitiga Segitiga disini maksud saya adalah membuat garis triangulasi yang saling berhubungan dari satu titik ke titik lainnya Nah, dia itu bisa membuat hubungan garis segitiga secara otomatis Kira-kira seperti itulah ya Lalu yang kedua ini kita akan mencoba Transformasi bentuk dari bidang 3D Nah, ini menggunakan namanya tools band deform Band deform ini sebetulnya sudah saya sempat sampaikan di materi powerpoint yang di minggu pertama Nanti kita coba kita praktekan ya Ada pada kesempatan kali ini Lalu yang ketiga ini membuat transformasi bentuk dari kurva Nah, ini kita akan coba buat ya Kita akan coba buat yang pertama ini love Nah, ini love Lalu yang kedua ini pipe Dan yang terakhir itu adalah spare Nah, ini kalau bisa nanti transformasi bentuk dari curve ini Itu kita buat dari titik Nah, dari titik dan garis yang sudah kita buat tadi Terus kita transformasikan Gitu ya Kita kira seperti itu Kita masuk ke cara yang pertama Yaitu membuat garis dari titik-titik Gitu ya Nah, disini ada tiga cara yang akan didemonstrasikan Yang pertama kita akan membuat Yang paling mudah itu adalah membuat Garis dari poin A ke poin B Yang gampang itu adalah yang itu ya Kita coba Pertama kita double klik di grasshoppernya Kita masukkan poin Ya, disini ada poin Kita zoom in Terus Diklik kanan Set one point Misalnya disini Lalu kita double klik lagi Kita masukkan poin lagi Lalu klik kanan Lalu ada set Oh, sorry Klik kanan Set one point Misalnya disini Gitu ya Nah, ini sudah ada dua poin yang sudah kita buat Lalu kita akan membuat Ini yang Cara pertama Jangan langsung poin lain dulu ya Kita dari Garis A ke B saja ya Dari titik A ke titik B itu Kita buat sebuah garis Disini double klik Masukkan line Disini ada beberapa contoh line Beberapa contoh tools lain yang ada Ini kita pilih yang ini Kita pilih yang lain Create A line between two points Kita pilih yang ini Nah Lalu Poin yang ini Kita tinggal hubungkan saja Ke start disini Lalu yang poin yang dibawah Ke end disini Sudah jadi Garisnya ya Nah, ini Cara yang paling simple Dalam Menghubungkan Satu poin Ke poin lainnya Kita coba Cara yang Sama Tapi Kita punya beberapa poin Jadi tidak hanya Dua poin Tapi kita punya beberapa poin Cara yang paling gampang adalah Di Grasshoppernya Di standar ya Kita Pilih Yang Poin yang ini Kita titik Kita buat Titik ya Titik sembarangan Oh sorry Kita delete dulu Sorry Kita langsung saja di Grasshoppernya Disini kita menggunakan Poin Poin Tapi disini Kita coba Set multiple point Misalnya disini Disini Lalu Terus ke Nah ini Orto ini Kita matikan dulu Ya Sorry Klik kanan Set multiple point Misalnya disini Ya Secara Tidak beraturan Gitu ya Saya bikinnya Nah Oke Misalnya Multiple point Titik terakhir Kalau sudah Tinggal pencet enter Jadi ketika kalian Mengklik ini Berarti Poinnya Sudah terpilih semua Ini poin yang pertama Ya Poin yang kedua Kita set lagi Double klik Poin Lalu di Klik kanan Set multiple point Misalnya disini Ya Kalau sudah Enter Nah Lalu Di Ini kan kita Sudah punya Beberapa point Ya Beberapa multiple point Lalu Lalu apa yang dilakukan Sama seperti yang Tadi di atas Ini kita tinggal Masukkan input Line Pilih yang Create a line Between two points Lalu kita hubungkan Starting pointnya Dan End pointnya Nah Kira-kira begitu Ya Jadi kita sudah Bisa membuat Dua Apa Satu garis Tapi dari Dua Point Nah ini Masing-masing Terkoneksi Ya Ini line Disini Tapi dia Menjadi Satu Satuan garis Tidak terpisah Kalau yang Di atas Kalau kita Seleksi Ini Ini adalah Garis yang Di atas Oke Ini adalah Cara yang Pertama Bisa saya Delete dulu Cara yang Kedua Untuk membuat Suatu line Adalah Dengan Menggunakan Polyline Menggunakan Polyline Ini dari Titik Dari titik Yang kita Buat Kalau tadi Line yang Kita buat Itu hanya Satu garis Lalu Kita bisa Men setting Beberapa Point Atau Multiple Point Tapi Terus Kemudian Kita Gabung-gabungkan Gitu ya Poinnya Menjadi Satu Garis Tapi Itu Tidak Membuat Garis itu Menjadi Suatu Kesatuan Tidak Garis yang Membuat Garis itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Tertutup Lalu Menjadikan Dia Surface Dan lain sebagainya Itu tidak Bisa Nah Sekarang Kita Yang akan Kita lakukan Adalah Membuat Polyline Dari Titik-titik Yang sudah Kita Setting Mulai 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 Dari Kita Membuat Poin Terlebih Dahulu Ya Double Klik Pilih Poin Lalu Kita Klik Kanan Set One Point Disini Lalu Kita Pilih Point Lagi Klik Kanan Set One Point Disini Lalu Kita Pilih Point Lagi Klik Kanan Set One Point Disini Nah Disini Kita Sudah Punya Tiga Poin Disini Kita Sudah Punya Tiga Poin Yang Ini Akan Kita Hubungkan Dari Titik Satu Ketitik Dua Ketitik Tiga Ketitik Satu Lagi Kita Akan Menjadi Suatu Garis Segitiga Kurva Segitiga Bagaimana Caranya Kita Menggunakan Post Polyline Polyline Disini Ada Polyline Kita Tinggal Sambungkan Saja Point Ini Ke Prentix Lalu Point Yang Ini Kita Sambungkan Juga Kesini Nah Tapi Disini Tidak Bisa Tidak Bisa Dua Tidak Bisa Dua Kabel Tidak Bisa Dua Kabel Kalau Kalian Hanya Mengklik Menggunakan Klik Kiri Dari Mouse Saja Itu Tidak Bisa Dua Kabel Caranya Agar Bisa Dua Kabel Itu Adalah Pencet Shift Ditahan Ditahan Lalu Baru Baru Kita Sambungkan Nah Sudah Jadi Disini Bisa Dilihat Garis Sudah Terbentuk Lalu Point Yang Ketiga Ini Pencet Shift Juga Tinggal Disambungkan Kabelnya Ke Vertix Jadi Tiga Garis Ini Sudah Kita Buat Dari Titik Yang Sudah Kita Atur Di Awal Lalu Yang Terakhir Disini Ada Close Kita Ini Tinggal Kita Sambungkan Garis Terakhir Garis Titik Ini Garis Titik Awal Ke Titik Akhir Ini Dengan Menggunakan Kabel Yang Ada Di Close Garis Ini Tinggal Kita Pencet Shift Di Garis Di Titik Yang Ketiga Lalu Kita Tarik Ke Close Sudah Jadi Bidang Segitiga Dari Tiga Titik Itu Tadi Lanjut Misalnya Kita Mau Membuat Segi Banyak Kita Membuat Segi Banyak Sama Seperti Tadi Kita Gunakan Dari Poin Lalu Kita Ini Kita Ctrl C Ctrl V Saja Ctrl C Ctrl V Ctrl C Ctrl V Misalnya Kita Mau Membuat Segi 6 Untuk Memudahkan Jadinya Kalian Tidak Perlu Memasukkan Input Point Lagi Tinggal Kalian Copy Saja Di Copy Paste Ctrl C Ctrl V Itu Nanti Akan Meng Copy Dan Mempaste Dari Input Yang Sudah Kita Buat Ini Tinggal Seperti Biasa Klik Kanan Set One Point Klik Kanan Set One Point Hukkan Sampai Titik Ke 6 Titik 5 Dan Titik 6 Nah Sudah Ya Ini Kita Akan Menyambungkan Kita Tinggal Ctrl C Ctrl V Saja Dari Point Line Yang Sudah Ada Ctrl C Ctrl V Kita Tarik Kesini Oh Sorry Sorry Oh Ini Kita Harus Hilangkan Dulunya Ini Kita Harus Hilangkan Dulu Jadi Kalau Sudah Ada Kabel Tersambung Di Bagian Proses Apabila Kita Meng Kopinya Nanti Lalu Mempastinya Itu Kabelnya Juga Akan Ikut Apa Ikut Ter Terkopi Juga Ya Nah Itu Kalian Harus Mendiskonekkan Itu Kabelnya Terlebih Dahulu Atau Kalau Tidak Mau Di Ctrl C Ctrl V Tinggal Masukkan Polyline Polyline Ya Ini ya Nah Seperti yang Langkah yang segitiga Tadi Ini Kita tinggal Menyambungkan Kabelnya Kesini ya Poin ke Vertex Lalu disini Pencet Shift Ya Pencet Shift Pencet Shift Juga Pencet Shift Juga Pencet Shift Juga Dan Yang Terakhir Ini Poin Disini Adalah Di Close Ini Sudah Menjadi Satu Kurva Atau Satu Polyline Yang Tertutup Ya Dari Sini Bisa Kalian Definisikan Sebagai Surface Misalnya Disini Kita Definisikan Sebagai Surface Polyline Ke Surface Ini Sudah Jadi Surface Lalu Mau Kita Extrude Juga Bisa Extrude Seperti Biasa Di Extrude Lalu Ke Sub Z Lalu Masukkan Number Slider Kesini Sudah Ya Sudah Jadi Polyline Sudah Menutup Dan Dia Bisa Didefinisikan Atau Diturunkan Lagi Ke Input Yang Lain Ke Proses Yang Lain Kira Kira Seperti 3 Atau Tools Triangulation Yang Ada Di Sini Nanti Kita Akan Gunakan Delau Neige Yang Ini Caranya Kita Buat Point Terlebih Dahulu Nah Kita Kita Set Aja Multiple Point Set Multiple Point Kalau Sudah Di Enter Ini Gampang Sekali Ini Kita Tinggal Masukkan Delau H Disini Lalu Poinnya Ini Kita Sambungkan Kesini Ya Dia Sudah Jadi Sudah Jadi Apa Sudah Jadi Garis Yang Terhubung Sudah Jadi Garis Yang Terhubung Ini Kita Bisa Geser Ini Kita Bisa Atur Ketinggian Misalnya Kita Klik Yang Disini Kita Bisa Atur Naikin Nah Ini Kita Kita Bisa Secara Otomatis Ini Membuat Suatu Apa Ya Istilahnya Suatu Bidang Atap Suatu Struktur Atap Suatu Struktur Shell System Suatu Shell System Ini Kita Bisa Atur Sedemikian Rupa Jadi Suatu Bidang Atap Jadi Dengan Cara Yang Sangat Cepat Menyambungkan Tadi Multiple Point Menjadi Segit Tidak Nah Dari Sini Juga Bisa Di Juga Bisa Di Apa Di Didefinisikan Ke Apa Ya Ke Proses Yang Lain Ya Misalnya Nanti Dari Sini Kita Akan Mendefinisikan Ini Garis Garis Itu Menjadi Struktur Angkanya Terus Titik Titik Ini Ini Kita Akan Definisikan Menjadi Apa Bola Strukturalnya Akhirnya Seperti Itu Nah Ini Ya Dari Yang Bidang Triangulation Kita Coba Lagi Dengan Point Yang Lain Masukkan Point Lalu Kita Set Multiple Point Enter Lalu Disini Masukkan Delonai Delonai H Masukkan Point Dia sudah Saling Terkoneksi Satu Dengan Yang Lain Dan Point Yang Satu Dengan Yang Lain Pun Bisa Kita Geser Bisa Kita Atur Gitu Ya Mereka Seperti Itu Oke Ini Untuk Cara Yang Ketiga Dalam Membuat Garis Gitu Ya Oke Kita Masuk Cara Yang Kedua Ya Metode Yang Kedua Yang Kita Praktikan Dan Kita Coba Ini Membuat Transformasi Bentuk Dari Bidang 3D Band Deform Ya Nah Ini Kita Akan Mencoba Untuk Mentransformasikan Bidang Tiga Dimensional Ya Misalnya Box Gitu Ya Box Itu Kemudian Kita Puter Seperti Ini Gitu Ya Kita Belokan Seperti Ini Atau Kita Belokan Seperti Ini Atau Belokan Seperti Ini Itu Caranya Seperti Apa Ya Nah Itu Nanti Kita Coba Aptekan Kita Bisa Pakai Dari Bentuk Kurva Yang Sudah Kita Buat Disini Misalnya Bisa Menggunakan Yang Segi 6 Ini Atau Bisa Menggunakan Yang Segitiga Ini Kita Coba Dari Yang Misalnya Yang Segitiga Ya Dari Yang Paling Sederhana Ya Disini Ya Nah Dari Bidang Segitiga Ini Kita Definisikan Dia Sebagai Surface Lebih Dahulu Kita Definisikan Dia Sebagai Surface Sehingga Dia Punya Bidang Dua Dimensi Jadi Tadi Kan Gambarnya Ini Hanyalah Berbentuk Kurva Ya Nah Dari Kurva Ini Tidak Bisa Kemudian Langsung Kita Extrude Sebetulnya Ya Bisa Si Tapi Nanti Di Atasnya Di Atasnya Itu Tidak Berupa Sebagai Bidang Ya Misalnya Kita Langsung Extrude Kesini Sebetulnya Juga Bisa Misalnya Ini Kita Extrude Terus Kita Masukkan Number Slider Misalnya Nah Bisa Ya Bisa Di Extrude Tapi Di Atasnya Bidangnya Bolong Atasnya Bidangnya Bolong Jadi Tidak Ada Bidang Surface Tidak Ada Kemukaan Diatasnya Bidangnya Bolong Ya Seperti itu Nah Apabila Kita Ingin Menjadikan Dia Bidang Yang Tertutup Ada Semuanya Memiliki Permukaan Kita Tinggal Definisikan Sebagai Surface Nah Ini tinggal Digabungkan Disini Surface Gabungkan Disini Nah Jadi Semua Bidang Itu Tertutup Ya Semua Bidang Itu Tertutup Kita Naikin Saja Biar Kelihatan Oke Dari Sini Kemudian Kita Setelah Di Extrude Kita Masukkan Band Deform Disini Nah Fungsinya Band Deform Ini Adalah Untuk Membuat Satu Bidang Itu Kita Puntir Akhirnya Seperti Itu Ya Puntir Bisa Bisa Kesegala Kesegala Arah Sebetulnya Ini Tinggal Kita Masukkan Extrusion Ke Geometri Yang Ada Di Band Deform Dapat Membengkokkan Dapat Membending Membend Itu Saat Geometri Itu Menjadi Melengkung Jadi Dia Harus Punya Garis Lengkung Terlebih Dahulu Garis Bantu Lengkung Terlebih Dahulu Caranya Kita Masukkan Dulu Kita Double Klik Kita Cari Arc Disini Kita Pilih Yang Arc Set Lalu Di Arc Set Ini Maksudnya Itu Kalau Kalian Menggambar Di Menggambar Di Apa Istilahnya Menggambar Di AutoCAD Gitu Ya Atau Di Software Lain Ketika Kalian Ingin Membuat Satu Garis Yang Melengkung Gitu Kan Kalian Harus Punya Titik Awal Lalu Titik Akhirnya Dimana Gitu Kan Ini Harus Ada Titik Awal Dan Titik Akhir Ini Berupa Poin Titik Awal Dan Titik Akhir Ini Berupa Poin Jadi Ini Kita Tinggal Masukkan Poin Sini Lalu kita Tarik Kita hubungkan Kabelnya Ke start Lalu Masukkan Poin Lagi Kita Hubungkan Ke M Direction Ini Itu Adalah Arah Garis Lengkungnya Itu Kemana Apakah Ke arah Sumu X Apakah Ke arah Sumu Y Apakah Ke arah Sumu Z Karena Ini Bidang Prisma Segitiga Ini Sudah Jadi Berarti Kita Akan Membuat Garis Lengkungnya Itu Arah Sumbu Z Jadi Dia Ke arah Sumbu Z Yang Akan Kita Lengkungkan Bukan Ke arah Sumbu X Atau Sumbu Y Tapi Ke arah Sumbu Z Kita Masukkan Unit Z Kesini Oke Daya Disini Kita Punya Poin Dan Poin Poin Ini Kita Harus Kita Klik Kanan Seben Poin Disini Di bidang Dasar Ya Karena Kita Akan Melengkungkan Apa Bidang Tiga Dimensional Ini Secara Seperti Ini Jadi Kita Harus Punya Garis Kelengkungannya Dari Bidang Dasarnya Kita Klik Lalu Di Endpointnya Kita Klik Kanan Set One Point Nah Disini Misalnya Disini Nah Sudah Jadi Sudah Kelihatan Bidang Lengkungnya Arc Setnya Ini Sudah Ada Ini Tinggal Kita Hubungkan Arc Ini Ke Bending Art Nah Tuh Sudah Kelihatan Yang Di Extrude Ini Bisa Kita Hide Kita Bisa Hide Preview Kita Jadi Yang Kelihatan Ini Hanyalah Bidang Bending Di Form Bagaimana Cara Mengatur Part Mengatur Bending Form Ini Agar Bisa Kita Set Caranya Point Yang N Tinggal Kita Klik Klik Disini Sudah Ada Pivot Kita Bisa Tarik Bisa Kita Geser Kesini Bisa Kita Geser Kesini Bisa Geser Kesini Bisa Turun Ke Bawah Bisa Ke Atas Seperti Itu Terus Juga Extrude Number Slider Yang Ada Disini Bisa Kita Naikkan Juga Nah Gitu Ya Nah Kita Bisa Lihat Disini Ketika Garis Apa Bidang Extrusion Bidang Extrusion Ini Sudah Melewati Titik Dari Garis Kelengkungan Dia Akan Menjadi Lurus Kembali Jadi Garis Kelengkungan Ini Menjadi Patokan Dari Band Deform Yang Sudah Kita Buat Ya Masih Melengkung Nih Ya Tapi Kalau Misalnya Kita Teruskan Sampai Seribu Itu Dia Sudah Lurus Kembali Tapi Kalau Poin Yang Di Titik N Disini Kita Teruskan Nah Dia Kembali Melengkung Gitu Ya Dia Mengikuti Patokan Dari Titik Arc Set Yang Sudah Dibuat Tadi Arc Set Itu Start End Direction Ya Kira Kira Seperti Itu Ini Bisa Langsung Kita Definisikan Lagi Menjadi Geometri Misalnya Menjadi Geometri Lalu Di Geometri Ini Kita Back Oke Sudah Sudah Geometrinya Kita Keser Sudah Jadi Geometrinya Dan Polygonnya Secara Otomatis Terbentuk Terbentuk Dan Terbagi Sendiri Nah Ini Bisa Kalian Export Ke SketchUp Misalnya Bisa Kalian Export Ke 3D DWG Misalnya Nah Ini Bisa Diedit Juga Di SketchUp Jadi Nanti Kalau Mau Diedit Menggunakan SketchUp Itu Juga Bisa Oke Ini Untuk Langkah Yang Kedua Nah Sekarang Kita Masuk Ke Metode Yang Ketiga Yaitu Membuat Transformasi Bentuk Dari Kurva Ini Kita Akan Transformasi Berupa Namanya Love Lalu Pipe Dan Spare Kalau Spare Ini Bukan Dari Kurva Sebetulnya Kalau Spare Itu Dia Dari Point Dari Titik Dari Titik Ini Kemudian Kita Buat Sebuah Spare Yang Itu Kita Bisa Atur Radius Berapa Dan Bisa Digunakan Untuk Berbagai Macam Perluan Nah Kita Masuk Membuat Love Terlebih Dahulu Ini Bisa Kita Delete Dulu Agar Tidak Mengganggu Kita Delete Kita Delete Saja Disini Kita Akan Membuat Love Terlebih Dahulu Kita Buat Love Itu Kita Dari Kurva Dari Kurva Lalu Masuk Kemana Bisa Bisa Dengan Bebas Kita Buat Dari Poli Lain Misalnya Atau Dari Reform Misalnya Atau Dari Polygon Itu Silahkan Kalian Bisa Bereksplorasi Sendiri Sendiri Kalau Saya Untuk Mencoba Love Itu Saya Buat Dari Reform Control Point Ini Kita Buat Dulu Bidang Love Saya Sudah Punya Bidang Kurva Bidang Kurva Ini Bidang Kurva Ini Akan Saya Akan Saya Jadikan Sebagai Alas Sebagai Alas Nanti Buat Menjadi Bidang Love Itu Tadi Lalu Bidang Kurva Ini Kemudian Saya Copy Control C Dan Control V Dan Saya Tarik Ke Atas Saya Tarik Ke Atas Lalu Kemudian Dari Sini Bisa Saya Rotet Atau Saya Putar Atau Tidak Saya Putar Tidak Apa-apa Tapi Saya Putar Untuk Mendapatkan Bentuk Yang Cukup Menarik Putar Sudah Jadi Kita Punya Bidang Alas Dan Bidang Atas Bidang Alas Dan Bidang Atas Nah Ini Kita Akan Operasikan Fungsi Love Kita Akan Operasikan Fungsi Love Atau Menggunakan Tools Love Di Grasshopper Untuk Membuat Satu Bentukan Yang Sudah Kita Buat Dari Kurva Cara Yang Pertama Adalah Kita Definisikan Dulu Kurvanya Yang Sudah Kita Buat Jadi Ini Cara Ini Adalah Cara Yang Minggu Lalu Sudah Saya Jelaskan Kita Membuat Bidang Atau Benda Di Rhinoceros Lebih Dahulu Baru Kita Definisikan Di Grasshopper Ini Cara Yang Pertama Kalau 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 Kalian Masih Ingat Ini Kurva Ini Klik Kanan Kita Set Multiple Curve Klik Ini Dan Klik Ini Lalu Enter Sudah Didefinisikan Lalu Ini Tinggal Kita Masukkan Love 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 Ya Kita Tinggal Kesini Nah Sudah Jadi Sudah Jadi Ini Namanya Love Jadi Saya Membuat Suatu Suatu Apa Suatu Bidang Surface Bidang Mesh Mungkin Ini Bukan Surface Lagi Ini Namanya Suatu Bidang Mesh Ini Dari Apa Dari Operasional Love Seperti Itu Lalu Di Atas Ini Masih Bolong Ya Kita Bisa Definisikan Juga Sebagai Surface Sepertinya Kita Coba Gunakan Shift Kesini Sudah Atas Dan Bawahnya Sudah Tertutup Ya Sudah Tertutup Lalu Disini Kita Definisikan Sebagai Geometri Terakhir Dari Surface Ke Geometri Dari Love Ke Geometri Ingat Untuk Membuat Dua Kabel Itu Kalian Harus Memencet Tombol Shift Ini harus Tombol Shift Agar Kita Bisa Membuat Dua Kabel Di Geometri Ini Kita Tinggal Klik Kanan Lalu Back Dan Oke Nah Otomatis Bidangnya Sudah Terbentuk Bidangnya Sudah Terbentuk Oh Tapi Ternyata Dia Seperti ini Jadi Dia Terpisah Ternyata Bidangnya Bidang Bidang Ini Dan Bidang Ini Terpisah Jadi Harus Di Klik Ketiga Tidganya Baru Bisa Kita Keser Atas Dan Bawah Sudah Terbentuk Sudah Terbentuk Nah Disini Ini Kita Menggunakan Cara Yang Pertama Itu Yang Kita Buat Kurvanya Di Rhinoceros Kemudian Kita Definisikan Di Crest Bagaimana Kalau Kita Membuat Love Ini Menggunakan Cara Yang Kedua Yaitu Kita Membuat Langsung Di Greshopper Nah Oke Cara Kedua Membuat Love Itu Adalah Kita Langsung Buat Kurva Dari Poin Poin Di Greshopper Kita Buat Seperti Cara Yang Tadi Cara Bagaimana Kita Membuat Poin Lain Gitu Ya Kita Masukkan Poin Nah Disini Kita Misalnya Mau Menggunakan Berapa Poin 7 Poin Misalnya Ya 3 4 5 6 7 Nah Setelah itu Kita Buat Poli Line Dari Poli Sorry Dari Poin Tersebut Kita Kita Buat Poli Line Nah Disini Kita Definisikan Dulu Ya Posisi Poinnya Itu Ada Dimana Poin Pertama Poin Kedua Poin Ketiga Poin Keempat Poin Kelima Poin Keenam Dan Poin Ke Tujuh Oke Kita Sudah Punya Poin Satu Sampai Poin Tujuh Ini Tinggal Kita Hubungkan Saja Ya Seperti Biasa Pencet Save Kita Hubungkan Masing Masing Poin Ke Apa Ke Vertix Vertix Yang Ada Di Poin Line Hal Yang Terakhir Adalah Garis Titik Yang Terakhir Untuk Menutup Garis Nah Sudah Sudah Jadi Misalnya Ini Saya Mau Agak Nah Jadi Buat Seperti Inilah Kalian Bisa Atur Atur Sendiri Membuat Bentuk Yang Seperti Apa Silahkan Bisa Diatur Atur Sendiri Nah Oke Kalau Sudah Ini Kemudian Polyline Ini Polyline Itu Kan Adalah Proses Ya Adalah Proses Dari Suatu Kinerja Dia Bukan Satu Benda Jadi Kita Harus Definisikan Dia Sebagai Satu Benda Definisikan Sebagai Apa Sebagai Kurve Tentunya Sebagai Satu Benda Kurva Yang Sudah Tertutup Nah Ini Kita Sudah Mendefinisikan Proses Polyline Ini Tadi Polyline Itu Ada Inputnya Yaitu Poin Poin Di input Kedalam Proses Polyline Lalu Dikeluarkan Berupa Output Kurva Dari 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 Kurva Ini Kemudian Kita Lakukan Apa Lakukan Proses Copy Ke Atas Kita Lakukan Naik Ke Atas Kalau Dalam Grasshopper Itu Tidak Berlaku Hukum Meng Copy Jadi Bukan Berarti Kemudian Kita Sudah Membuat Satu Algoritma Berupa Kurva Terus Kemudian Kita Copy Lalu Kita Paste Itu Akan Menjadi Dua Kurva Tidak Seperti Itu Kalau Di Grasshopper Kita Cukup Mendefinisikan Apa Yang Akan Kita Lakukan Dari Kurva Ini Dari Benda Yang Sudah Kita Buat Jadi Tidak Perlu Kita Copy Paste Semua Terus Menjadi Seolah Algoritma Jadi Dua Kurva Tidak Seperti Itu Caranya Adalah Cukup Dengan Menggunakan Proses Move Yang Ada Di Grasshopper Nah Ini Kita Tinggal Tarik Kabel Kurva Kemove Nah Lihat Sudah Seperti Proyeksinya Seolah-olah Seperti Terkopi Ke atas Gitu Kan Ini Kemudian Motionnya Kita Masukkan Sumbu Z Masukkan Sumbu Z Disini Ada Faktornya Katakanlah 500 Jadi Ini Prosesnya Sama Seperti Anda Atau Kalian Seperti Kalian Menggunakan Extrude Prosesnya Sama Move Ini Sama Seperti Dengan Extrude Jadi Ada Satu Bidang Yang Diproyeksikan Ke Tempat Lain Itu Apa Searah Sumbu Apa Searah Sumbu X Y Atau Z Ini Sama Seperti Seperti Apa Namanya Extrude Jadi Ada Unit Faktornya Di motionnya Terus ada Faktornya Di number Slide Kira-kira Seperti Itu Lalu Ini kan Kita baru Memindahkan Satu Kurva Kita Proyeksikan Kita Pindahkan Ke Atas Tapi Move yang Disini Ini Masih Berupa Proses Proses Bukan Berupa Output Sedangkan Kurva Kalau kita Kliknya Disini Adalah Berupa Output Output Yang ada Di Lantai Dasar Yang ada Di Dasar Ada Di Dasar Ada Di Proyeksi Yang Di Atas Nah Yang Di Atas Ini Dia Hanya Masih Berupa Proses Bukan Berupa Benda Bukan Berupa Output Jadi Kita Harus Melakukan Apa Kita Harus Mendefinisikannya Kita Harus Mendefinisikannya Sebagai Suatu Output Yaitu Kurva Ya Kita Definisikan Dia Sebagai Kurva Masukkan Geometri Disini Nah Sudah Ya Ini Dia Sudah Menjadi Kurva Lalu Disini Sudah Menjadi Kurva Tapi Ini Belum Selesai Kan Ini Harus Kita Love Kita Harus Kita Love Ini Kita Tinggal Masukkan Kabel Disini Nah Tapi Ini Belum Selesai Ini Ya Belum Selesai Karena Bentuknya Belum Jadi Kita Harus Tahu Prinsip Love Gitu Ya Apa Sebagaimana Prinsip Love Itu Tadi Kalian Bisa Lihat Di Algoritma Yang Sudah Kalian Buat Sebelumnya Disini Jadi Bahasa Algoritma Yang Pertama Kita Cek Disini Hanya Ada Satu Kurva Lalu Love Lalu Dia Menjadi Geometri Kan Kalau Kita Klik Kurvanya Ini Kita Perhatikan Dulu Surface Dan Geometrinya Kita Perhatikan Juga Surface Kita Matikan Juga Kalau Kita Klik Kurva Yang Terselek Adalah Dua Kurva Jadi Satu Kurva Yang Ada Di Grasshopper Dia Mendefinisikan Dua Kurva Jadi Kurvanya Tidak Berdiri Sendiri Jadi Harus Menjadi Satu Agar Dia Menjadi Satu Bidang Love Yang Beroperasi Dengan Baik Caranya Bagaimana Kalau Dengan Model Algoritma Yang Seperti Ini Caranya Gampang Disini Ada kurva Kalau kita Klik Ini adalah Kurva Yang Di bawah Lalu Disini Ada Kurva Yang Di atas Bagaimana Cara Menggabungkannya Cara Menggabungkannya Kita Tinggal Menggunakan Shift Seperti Ini Kita Gabungkan Dia Menjadi Satu Sudah Jadi Kan Kurvanya Sudah Di Love Jadi Satu Kurva Di atasnya Sudah Terkoneksi Ketika Kita Klik Kurva Yang Ini Sudah Tersambung Dengan Kurva Yang Disini Kira Kira Seperti Itu Kita Matikan Click View Nah Kita Sudah Klik Disini Dia Sudah Terhubung Caranya Gampang Sekali Ini Tinggal Digabungkan Saja Menggunakan Tombol Shift Kalian Pencet Ini Saya Balikin Lagi Kalian Pencet Shift Ditahan Lalu Ke arah Kabel Yang Ada Di Depan Apa Output Yang Ada Di Kurva Ini Tinggal Diklik Satu Kali Ditahan Ya K Sama Ingat Pencet Shift Itu Ya Lalu Ini Love Kita Nyalakan Biar Kelihatan Seperti Itu Jadi Kurvanya Ini Sudah Menyambung Ya Bagaimana Kalau Misalnya Di Atas Ini Kan Masih Bolong Ya Di Atas Masih Bolong Kalau Saya Mau Kalau Saya Mau Kemudian Ini Mau Saya Jadikan Surface Bagaimana Kita Tinggal Buat Surface Lalu Di Curve Ini Pencet Shift Sambungkan Disini Sudah Jadi Kan Lalu Di Surface Ini Kita Jadikan Geometri Surface Ke Geometri Lalu Love Pencet Shift Ke Geometri Ini Sudah Menjadi Satu Geometri Tiga Dimensi Beginilah Algoritmanya Ya Ini Tinggal Di Sini Sudah Kelihatan Ya Algoritmanya Sudah Kelihatan Lalu Gimana Kalau Saya Mau Mengatur Poin Poin Apakah Masih Bisa Bisa Kita Tinggal Klik Poin Ya Kita Tarik Kesini Sama Tuh Ya Karena Di Atas Juga Sama Karena Dia Hanya Ibaratnya Memproesikan Yang Di Atas Dengan Yang Di Bawah Sama Kira Seperti Itu Kita Naikin Yang Atas Juga Ikut Baik Ya Yang Bawah Turunin Keser Kesini Misalnya Seperti Itu Ya Terus Kita Balik Lagi Ke Geometric Nah Ingat Kalau Kalian Mengeset Ke Atas Surface Dia Akan Menjadi Merah Jadi Berarti Ketika Kita Klik Ke Atas Surface Itu Akan Menghilang Karena Tiga Dimensional Sudah Kacau Jadi Kalau Ingin Tetap Memiliki Surface Surface Ini Berarti Kita Tinggal Ctrl Z Saja Nah Lihat Kalau Di Grace Hopper Kalau Ada Satu Unit Yang Dia Berwarna Merah Itu Berarti Input Atau Prosesnya Itu Salah Input Atau Prosesnya Salah Sehingga Tidak Menghadirkan Outboard Kira-kira Seperti Itu Ini Tinggal Di Geometric Klik Kanan Tinggal Di Back Oke Sudah Jadi Sudah Jadi Z Shift Sudah Jadi Satu Geometri Tapi Dia Terpisah Antara Surface Dan Bidang Love Dia Terpisah Kira-kira Seperti Itu Untuk Love Kira-kira Seperti Itu Untuk Love Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Pipe Membuat Pipe Ini Fungsinya Kalau dalam Bangunan Misalnya Kalian Mau membuat Struktur Angka Atap Misalnya Atau Membuat Space Frame Misalnya Atau Membuat Struktur Kolom Yang Berbentuk Apa Struktur Kolom Yang Berbentuk Tabung Membentuk Lengkaran Misalnya Kira-kira Seperti Itu Caranya Gimana Caranya Sebetulnya Sederhana Kalau Cara Yang Asli Adalah Oke Seperti Biasa Kita Delete Saja Agar Agar Tidak Mengganggu Caranya Adalah Bisa Kalian Mulai Dari Kurva Lalu Bisa Dari Line Ini Cara Yang Pertama Kita Buat Single Line Seperti Ini Lalu Disini Sorry Kekecilan Kita Buat Kurva Line Single Line Dari Sini Kita Definisikan Linenya Linen Sebagai Satu Definisi Subject Klik Kanan Set Online Oh Bagaimana Kita Harus Bikin Baru Kita Langsung Di Grasshopper Oke Disini Sudah Ada Line Sudah Punya Line Terus Tinggal Kita Masuk Line Pipe 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 Linenya Kita Jadikan Kurva Dulu Karena Ini Harus Kurva Harus Ketemu Kurva Kurva Disini Kurva Disini Oke Belum Jadikan Karena Disini Ada Radius Radius Disini Kita Masukkan Number Slidernya Berapa Misalnya 50 Tarik Kesini Radius Jadi Caranya Adalah Seperti Ini Seperti Itu Untuk Membuat Pipe Secara Simpelnya Adalah Seperti Ini Algoritmanya Jadi Dari Line Line Kemudian Didefinisikan Sebagai Kurva Lalu Kita Masukkan Prosesnya Pipe Lalu Masukkan Ke Kurve Lalu Number Sider Disini Lalu Disini Kita Bisa Langsung Definisikan Sebagai Geometrik Geometri Geometri Kesini Sudah Menjadi Satu Bidang Geometri Tiga Dimensional Kira-kira Seperti itu Untuk Line Untuk Line Kira-kira Seperti Lalu Bagaimana Kalau Saya Ingin Membuat Membuat Struktur Atap Segitiga Struktur Atap Segitiga Ini Tadi Kita Menggunakan Cara Yang Membuat Garis Yang Ketiga Yaitu Menggunakan Ini Delaunary Edge Menggunakan Triangulation Delaunary Edge Oke Disini Kita Seperti Biasa Kita Mulai Dari Point Point Lalu Kita Set Multiple Point Ya Jangan Lupa Cara Yang Tadi Kita Set Multiple Point Bebas Di mana Saja Ya Lalu Enter Nah Kalau Sudah Ini Kita Masukkan Ini Masukkan Point Otomatis Dia Sudah Menjadi Ini Sudah Menjadi Titik Yang Berhubungan Garis-garis Lalu Disini Kita Definisikan Sebagai Kurva Edge Ke Kurva Oke Ini Sudah Jadi Satu Kurva Yang Tertutup Kalau Kalian Mau Edit Point Tinggal Tarik Atas Ya Ini Juga Ini Yang Ini Tarik Atas Misalnya Tarik Ke Atas Atas Sampai Menjadi Satu Bidang 3D Dimensional Ya Kira-kira Desain Atap Experimental Gitu Ya Nah Ini Sudah Ya Sudah Menjadi Satu Bentukan Desain Atap Sudah Menjadi Bentukan Desain Atap Lalu Disini Kita Masukkan Tadi Ya Pipe Kita Masukkan Pipe Kesini Kurva Kedemu Kurva Masukkan Radiusnya Tadi Misalnya 50 Ya Masukkan Radiusnya Ya Itu ya Sudah Sudah Jadi Ini Tinggal Kita Kesini Sesuai Proporsi Lalu Sudah Jadi Ya Pipe Terus Disini Kita Definisikan Sebagai Geometry Nah Kita Tinggal Klik Kanan Kita Back Oke Sudah Jadi Ya Tapi Dia Ter Ter Apa Ya Terpisah Pisah Terpisah Menjadi Suatu Bidang Yang Bidang Tiga Dimensi Terpisah Pisah Nah Tapi Secara Kalau Diklik Semua Ini Sudah Jadi Sudah 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 Dan Bentuknya Sangat Menarik Kalau saya Lihat Bentuknya Sangat Menarik Ini Atap Experimental Kita Bisa Buat Di Grasshopper Seperti ini Kalian Kalian Bisa Export ke Sketchup Terus Dirender yang Bagus Lalu Ditampilkan Sebagai Satu Desain Studio Misalnya Nah Itu Bisa Menarik Sekalilah Seperti itu Untuk Yang Pi Lalu Kita Masuk Ke Yang Ketiga Ini Yaitu Sphere Ini Yang Terakhir Sphere Ini Paling Gampang Jadi Sphere Ini Adalah Kita Membuat Satu Bidang Bola Itu Menggunakan Point Disini Misalnya Kita Sudah Punya Point Disini Kita Sudah Punya Point Kita Sudah Punya Poin Poin Yang Ada Disini Kita Bisa Tarik Biometrinya Sudah Jadi Tapi Kita Masih Bisa Mengedit Kita Bisa Geser Kanan Kiri Asik Sekali Sebetulnya Ini Kalau Kalian Bisa Menguasai Grasshopper Dengan Baik Kalian Bisa Membuat Desain Desain Yang Experimental Sphere Itu Adalah Ketika Misalnya Saya Mau Membuat Titik Ini Menjadi Bola Menjadi Struktur Bola Disitu Join Ball Misalnya Kalau Di Dalam Struktur Itu Ada Namanya Join Ball Ball Join Disini Saya Mau Memberikan Ball Join Disini Agar Bentuknya Semakin Menarik Dan Perpotongan Perpotongannya Misalnya Disini Kan Perpotongannya Agak Kasar Perpotongannya Agak Kasar Disini Saya Bisa Buat Join Ball Dengan Menggunakan Sphere Caranya Di Double Klik Kita Masukkan Sphere 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 Base Biasanya Adalah Poin Yang Sudah Kita Buat Caranya Gampang Tinggal Pencet Shift Lagi Arahkan Mouse Disini Pencet Shift Tarik Terus Masukkan Radius Misalnya 20 Tarik Kesini Sudah Jadi Itu Ya Bolanya Kita Tinggal Gedein Tuh Sudah Jadi Ball Join Kira Kira Seperti Itu Ini Sphere Masing Sphere Ini Kita Bisa Ya Kan Sudah Ada Geometri Kita Tarik Ke Geometri Nah Ini Semuanya Sudah Jadi Geometri Sudah Jadi Geometri Yang Ter Semuanya Sudah Terdefinisikan Sebagai Geometri Kita Tinggal Klik Kanan Lalu Di Back Oke Sudah Jadi Itu Ya Ball Join Kita Kita Kesel Kesana Nah Sudah Jadi Ya Sudah Jadi Suatu Bentuk Suatu Bentuk Geometri Berupa Nah Berupa Apa Struktur Baja Struktur Baja Pipa Dengan Ball Join Ya Ball Join Yang Sudah Dibuat Ya Nah Oke Mungkin Materi Hari Ini Sampai Sampai Disini Saja Ya Jadi Kalian Bisa Dicoba Coba Bisa Melakukan Eksperimen Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Di Video Tutorial Kali Ini Jadi Ada Tiga Poin Utama Disini Ya Ada Tiga Poin Utama Untuk Tutorial Grace Hopper Yang Paling Basic Ini Jadi Yang Pertama Itu Ada Membuat Garis Dari Titik Titik Dari Poin Yang Sudah Kita Buat Itu Menggunakan Tiga Cara Yang Pertama Poin Lain Lalu Garis Sederhana Dari Titik A Ke Titik B Lalu Menggunakan Prinsip Triangulation Menggunakan D Apa Tadi D Nulai Agak Sulit Namanya Delau Delau Ne Age Delau Ne Age Lalu Kemudian Yang Kedua Itu adalah Membuat Transformasi Bentuk Bidang Tiga Dimensi Dari Menggunakan Bandy Form Lalu Yang ketiga Membuat Transformasi Bentuk Dari Curve Love Love Pipe Sphere Nah Mungkin Sekian Dari Saya Silahkan Dicoba Jangan Lupa Hasil Experiment Kalian Dikumpulkan Ke E-Campus Dalam Bentuk PDF File Tidak Lebih Dari 2 MB Itu Dikumpulkan Jangan Sampai Tidak Dikumpulkan Karena Itu Bagian Dari Absen Karena Saya Harus Tahu Apakah Kalian Bisa Melakukannya Atau Tidak Apakah Kalian Melakukannya Atau Tidak Itu Dari Hasil Apa Yang Sudah Kalian Buat Siang Oke Sekian Dari Saya Selamat Bekerja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh